assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif saudaraku semua dimanapun berada eh semoga sahabat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin sore ini papi mau ngecek mobil Futura ya nih keluhannya ingin ceknya lah kemudian kalau digas berbat Oke kita cek untuk mobilnya ya Coba kita hidupkan dulu untuk keluhan mobil ini starternya panjang ya temen-temen ya starternya panjang kemudian punya hidup kemudian pada saat digas dia berbat ya seperti itu ya jadi gasnya tidak normal teman-teman ya jadi nyandat-nyandat untuk bagian jok kita buka dulu terlebih dahulu Oke sebelum lanjut buat teman-teman teman-teman semua yang baru gabung sahabat papi saudaraku semua jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan komen semoga video yang papi kembar bagikan ini bermanfaat ya untuk bagian jok sudah papi buka ya kita lihat kondisinya kemudian nih kayaknya habis jalan-jalan teman-teman ya jalan-jalan yang dilumpur kelihatan dari warnanya ini kuning sekali temen-temen ya kemudian di bagian ini bagian palet PCP nya ya temen-temen ya jadi kalau kesitu nanti terlebih dahulu kita cek untuk bagian cek engine mesinnya ya lampu cek engine mesinnya kita gunakan scanner Oke lanjut untuk perbaikannya Oke sahabatku semua kita cek menggunakan scanner ya kita coba dulu pakai scanner yang merah kemudian kita kontakkan on nah cek melalui OBD scanner punya papi ya mudahan bisa kebaca nah ini recorders p0311 jadi coba kita hapus dulu untuk bagian ininya ya cek mesinnya kita hapus dulu coba kita hapus dulu Oke setelah kita hapus kemudian coba kita hidupkan untuk bagian mesinnya untuk lampunya belum mati ya jadi kemungkinan besar eh kerusakannya di pada oil nomor satu Oke kita cek untuk bagian cek untuk bagian pengapiannya dalam kondisi seperti ini temen-temen ya ini mobil tidak-tidak tidak pincang atau tidak gimbal ya tidak pincang tidak gimbal kemudian kita cek untuk pengapiannya satu-satu untuk untuk busi nomor satu normal oke untuk busi nomor dua normal ya untuk busi nomor tiga normal nah ini untuk bagian nomor empat juga normal ya jadi nanti kita cek untuk bagian fisiknya ya Oke lanjut untuk pengecekan bagian fisik pada coil futura injeksi untuk pengecekan pada coil secara manual itu teman-teman ini terlihat normal ya kalau koilnya terlihat normal untuk bekas-bekas pengapiannya tidak ada yang bocor ya tapi kalau di penyakit jadi kita scan itu misfire silinder nomor satu jadi ini yang jangan bermasalah ya coba nanti kita cek untuk kita ganti coil yang lama ini udah pernah diganti coilnya ya untuk coil nomor dua tiga ini masih bagus tapi yang satu sudah isolasi ya Oke kita lanjutkan untuk pengecekan businya Oke untuk bagian busi udah papi buka ya temen-temen ya di sini terlihat di bagian busi nomor satu seperti ini ya Nah ini ada bagian yang pengapiannya bocor nih ya ini ini untuk bagian busi nomor satu ya kalau busi yang lain ini enggak ada ya temen-temen ya Nah nomor dua kemudian ini nomor tiga ya Nah tiga ini nomor empat ya untuk bagian nomor empat dilihat di besi nomor satu ya Nah ini ya Oke coba kita lanjut untuk tes satu persatu businya di bagian atas ya Oke untuk busi nomor satu kita cek untuk pengapiannya ya kebang start top untuk pengapiannya ada sih nomor busi nomor satu ya Jadi kita cek semua busi ya kalau businya ada percikannya bagus semua berarti nanti kita coba pasang lagi kita tukar coilnya Oke lanjut Oke untuk coil kita coba tukar ya kalau busi juga sama kita tukar untuk bagian nomor satu kita coba tukar dengan busi yang lain ya Coba kita hidupkan dulu untuk mobilnya ya Bang Dewin Oke untuk kendala masih sama seperti tadi ya kita lanjut untuk pengecekan di bagian bagian yang lainnya siapa tahu di bagian injektornya kotor kalau untuk langsam ini normal ya temen-temen ya kalau untuk langsam normal ini jadi kita cek untuk bagian yang lainnya Oke lanjut sahabat kesemua ini udah dilakukan pengecekan pada busi ya busi kemudian coilnya sudah kita tukar-tukar kemudian busi kabel businya kabel businya ini tidak tidak ada ininya ya jadi agak susah juga kalau kita mau minjem kita mau nyari penyakit pada P0311 nih banyak ya temen-temen ya jadi bisa di kabel busi bisa di coil jadi untuk kabel busi jadi kita coba tadi kita coba tadi ada ya keluar apinya untuk busi nomor satu dan empat itu ada ya dua dan tiga itu ada jadi untuk penyakit P0311 itu banyak ya bisa dari busi bisa dari coil bisa dari kabel busi bisa dari oksigen sensor ya temen-temen ya kemudian di bagian injektornya mampet bisa setelah itu pada crank sensor jadi penyakitnya belum ketemu nanti coba papi mau cek untuk membersihkan dulu bagian di injektor ya kita cuci dulu untuk injektornya siapa tahu dari gejalanya yang nyendat-nyendat kemudian agak susah hidupnya mudah-mudahan sih dari injektornya kita bersihkan sembuh ya Oke lanjut untuk pembersihan pada injektor temen-temen untuk injektor sudah papi bersihkan kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaannya besok pagi ya karena papi tidak bisa cek bagian oksigen sensor maka kita lanjutkan untuk pemeriksaannya besok Oke teman-teman berhubung nanti siang mobilnya mau dipakai ya jadi tapi tidak bisa melanjutkan karena tapi bisanya sore untuk memperbaiki mobilnya ya di sini papi saranin untuk masuk dealer Suzuki ya jadi langsung dicek di dealer Suzuki ternyata penyakitnya ada di bagian sensor rangsap bukan di bagian sensor oksigen sensor nah disini untuk bagian sensornya katanya tidak berfungsi untuk itu kita ikut cek bagian sensornya teman-teman Oke teman-teman untuk mesinnya sudah hidup normal ya jadi jika sudah tidak ada berbet lagi kemudian skaternya langsung jreng ini udah mantap nih Oke semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagikan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax